Valentino Rossi tengah merasa gembira menyusul kesuksesan Francesco Bagnaglia pada balapan MotoGP Aragon 2021. Bagnaglia berhasil membukukan kemenangan pertamanya di kelas MotoGP bersama tim Ducati Lenovo, Minggu, tanggal 12 September 2021. Kemenangan tersebut kian istimewa bagi Bagnaglia karena mampu meladeni perlawanan bintangnya Repsol Honda, Mark Marquez. Tak ayal, hasil tersebut membuat Rossi merasa usahanya mengorbitkan pembalap-pembalap muda Italia mulai membuahkan hasil. Selain Bagnaglia, Rossi juga berhasil mengorbitkan pembalap akademinya yang lain, Franco Morbidelli, di kelas utama ajang balap motor itu. Kami bangga telah membawa mereka, Bagnaglia dan Morbidelli, ke level ini. Pada akhir musim saya akan pensiun dan meninggalkan Peko dan Franco, dua pembalap terkuat di grid. Satunya dari tim Yamaha dan satunya lagi di tim pabrikan Ducati, jadi ini hal bagus, dengan senang hati saya akan mengikuti Anda dan bersorat. Kata Rossi Terima kasih telah menonton!